Bagaimana ya kabar anak-anakku, apakah mereka baik-baik saja, jangan sampai mereka menjadi gurus karena stres dan kurang makan. Aku tahu mereka sudah dewasa dan punya keluarga, tapi tetap saja mereka masih anakku. Anak istrinya bagaimana ya? Apakah cucuku sudah besar sekarang? Ya, bukanku dari anakku, misalatku. Aku ini kan sudah tua, mereka memikirkan keadaanku tidak ya? Apa jangan-jangan mereka sudah tidak peduli lagi denganku? Hanya sibuk memikirkan keluarga masing-masing, ah mana mungkin. Aku kan ibu mereka, tapi kok mereka belum ngabarin sama sekali ya? Minggu lalu janji untuk ke sini, tapi tiba-tiba batal, karena ada urusan pekerjaan yang penting. Padahal aku sudah menyiapkan makanan yang banyak untuk anak-anak dan cucuku. Tapi mau bagaimana lagi, kenyataannya sudah begini. Ya Tuhan, aku sungguh mengasihi mereka. Tuhan, jangan biarkan perasaan kesepian ini membuatku tertipu. Aku serahkan semua ke dalam tanganmu ya Tuhan. Aku tahu hanya Engkau yang selalu mengasihi dan menemani di masa tuaku ini. Ijinkanlah kiranya untuk kami dapat berkumpul kembali. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Aku mohon kekuatan daripadamu. Amin. Halo Ma, aku kangen banget sama Ma. Pengen cepat ketemu nih. Ma apa kabar nih sekarang? Semoga baik-baik aja ya Ma. Tunggu aku di sana ya. Halo Ma, maaf. Minggu kemarin gak jadi ke sana. Ada keperluan kerjaan yang mendesak. Nanti sore kami mau main ke sana. Mama di rumah aja kan?